Pemerintah warga di Makassar diresahkan dengan peristiwa tawuran dua kelompok remaja yang saling serang dengan batu hingga senjata tajam di pinggir kanal Panakukang. Untungnya, polisi segera datang untuk memubarkan masa. Berbekal sejumlah tongkat dan senjata tajam, ratusan pemuda ini saling serang di kawasan pinggir Kalikarwusi, kecamatan Panakukang, Jumat Suri. Sejumlah pelaku diantaranya terluka, bahkan jatuh pingsan. Terkena lemparan batu hingga senjata tajam. Warga sekitar juga dirugikan. Terlebih, remaja yang bertikai saling lempar batu bahkan busur panah ke arah permukiman dan kendaraan yang terparkir. Untungnya, polisi segera turun ke lokasi. Petugas terpaksa tembakan gas air mata untuk memukul mundur kedua kelompok yang bertikai. Jadi, begitu saya datang ke TKP, kebetulan ada baku lempar antara kelompok satu dan kelompok lain. Kemudian kami datang, saya ubarkan. Tauran morda pada redam setelah polisi menyisir lokasi kejadian. Ironisnya, aksi membahayakan tersebut hanya dipecu saling ejek. Raisa Habumabrokan dari Makassar, Sulawesi Selatan.